Halo Bolesporter, jumpa dengan saya Ian Tanggunan. Kali ini yuk kita obrolin siapa sih timnas yang akan lolos pada grup A Piala Uni 2018 di Rusia. Sekarang kita mulai dari Uruguay ya Bolesporter. Kita lihat dari sisi pelatih, Uruguay dibesut oleh Oscar Tabarez ini Bolesporter. Sebenernya Tabarez ini pernah membesut Uruguay pada periode pertama, yaitu pada 88-90. Kala itu Tabarez berhasil membawa Uruguay melaju ke Piala Uni 90 dan lolos hingga fase 16 besar. Namun Uruguay ditaklukan oleh Tua Rumah Italia dengan skor 0-2. Lalu setelah malang melintang, setelah itu Tabarez malang melintang bersama tim-tim lain hingga akhirnya kembali lagi di Uruguay pada 2006 hingga saat ini. Dan Tabarez selalu berhasil mengoloskan Uruguay ke Piala Dunia, yaitu pada Piala Dunia 2010, 2014, dan sekarang 2018. Pada Piala Dunia 2010, bahkan Tabarez membawa Uruguay menembus babak semifinal untuk pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir. Meski kalah itu akhirnya Uruguay kalah dari Belanda dengan skor 23 ya Bolesporter. Nah, lalu pada Piala Dunia 2010, Tabarez kembali sukses membawa Uruguay melaju ke babak semifinal besar. Namun pada fase itu, Uruguay tidak boleh menurunkan Luis Suarez karena mendapat larangan permain pada partai Pamukas Group setelah tertangkap kamera menggigit bagitalnya Giorgio Chiellini. Akhirnya Uruguay pun gugur pada fase 16 besar. Artinya berkaca pada pengalaman tersebut, Uruguay seharusnya dapat dengan mudah melaju dari buruk A. Dan mereka memiliki bintang Bolesporter yaitu Edinson Cavani yang menjadi top scorer pada kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Amerika Saatan dengan 10 gol. Dan juga Luis Suarez yang menjadi pencetak asis terbanyak dari Uruguay dengan 7. Catatan Suarez hanya berada di Bounemar yang mencetak 8 asis. Artinya Uruguay menjadi unggulan utama pada grup ini. Selanjutnya kita kira bahas keluar rumah Rusia Bolesporter. Mereka memiliki peratih Stanislav Cherchesov. Cherchesov ini memiliki karir gemilang sebelum di Rusia yakni memusut korporan dia Legia Warsawa. Dalam waktu 8 bulan, Cherchesov mampu membawa Warsawa menjuarai Liga Polandia dan juga Piala Polandia dengan total persentasi kemenang 65%. Dan dari pemain kunci, Rusia memiliki keeper Igor Akinvev. Kebetulan, sang pelatih Cherchesov itu merupakan mantan keeper. Artinya Cherchesov tahu betul bagaimana peran penting seorang pengawal mistar dari sebuah tim. Oleh karena itu, Akinvev, sang kapten dari Rusia dan juga pemilik caps terbanyak keempat sepanjang masa Rusia dengan 106 caps akan memainkan peran vital. Setidaknya apabila Rusia mampu meraih clean sheet, timnas Rusia hanya membutuhkan 1 gol untuk meraih 3 poin pada setiap laganya. Selanjutnya kita mengulas, yakni timnas Mesir. Mesir dibesut oleh Hector Rolkooper. Kalau boleh supporter ingat ketika 2000 dan 2001, Valencia 2 musim peruntun menjadi finalis 3 champions, sosok dibalik keberhasilan Valencia kali itu adalah Hector Rolkooper. Namun kali ini, Cooper mencoba peruntungannya membesut timnas untuk kali kedua. Dimana sebelumnya, Cooper pernah membesut timnas Georgia dan itu hancur lebur bola supporter. Hanya meraih 1 kemenangan dari 16 pertandingan. Kali ini, sebenarnya Mesir juga tidak hebat-hebat banget dibawa Hector Rolkooper. Namun setidaknya, Cooper telah menemukan skema yang tepat bersama Mesir. Dalam delapan pertandingan terakhir, Cooper selalu memakai formasi 4-2-3-1. Dan tentu saja, bintang mereka adalah Mohamed Salah yang menjadi top scorer dari Premier League musim lalu dengan catatan 32 gol. Dan Salah dikabarkan sudah bisa bermain pada laga pertama Piala Dunia mendatang dan dia tentu akan menjadi aktor utama dari kegarangan Mesir. Dan terakhir bola supporter itu ada Arab Saudi. Arab Saudi dilatih oleh Juan Antonio Pizzi. Nama Pizzi melambung setelah membawa Chile menjuarai Piala Konfederasi, menjuarai Piala Kopa Amerika pada 2016 dan menjadi finalis Piala Konfederasi 2017. Namun saya melihat itu bukan penting keberhasilan Pizzi karena Chile telah memiliki fondasi yang sangat kuat di bawah Orge Sampoli. Oleh karena itu, Pizzi akan berdiri uji kehebatannya dengan membesut Arab Saudi. Namun perlu diatat juga bola supporter. Karena sebenarnya Arab Saudi bukan Pizzi yang meloloskan ke Piala Dunia, melainkan Bert van Marwijk. Namun van Marwijk tidak memiliki kata kesepakat pada kontrak berubur sama Arab sehingga ia meninggalkan Arab Saudi. Nah, Arab Saudi memiliki pemain andalan ya bola supporter. Itu yang mencetak 16 gol pada kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dan dia akan menjadi andalan utama Arab pada Piala Dunia nanti. Namun tetap saja Arab Saudi tentu akan keberatan menghadapi Uruguay, Rusia dan juga Mesir. Sehingga apabila mereka merek satu poin saja itu merupakan sebuah prestasi. Jadi menurut pandangan saya bola supporter, Uruguay akan menjadi piwara grup, Rusia akan menjadi runner-up, dan Mesir akan menjadi peringkat ketiga. Dimana harapan saya mereka bertiga sama-sama mengoleksi 6 poin. Apakah bola supporter setuju? Bola supporter bisa menyampaikan pendapat di kolom komen pada bagian bawah ini. Sampai jumpa lagi bola supporter. Selamat menyebut Piala Dunia 2018.